Ia pemirsa KANIT 2 Satras Narkoba Polo Resto Jambi menjelaskan kronologi penanggapan bandar narkoba yang berinisial N. Degang memiliki narkotika jenis sabu sepurat 400 gram pada Kamis 17 Oktober 2024 di Polo Resto Jambi. Berdasarkan informasi dari masyarakat, atas tugaan adanya sebuah rupa yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut, anggota Satras Narkoba Polo Resto Jambi pun melakukan penyelidikan di daerah yang diinfokan, di daerah Kelurahan Kenali Asom Atas, Kejabatan Kota Baru, Kota Jambi. KANIT 2 Satras Narkoba Polo Resto Jambi, Ip Darino menyampaikan, setelah melakukan penyelidikan dan penelusuran, pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang bandar narkoba perinisial N dengan barang bukti narkotika jenis sabu sepurat 400 gram. Setelah diinterogasi, N mengakui bahwa saja barang halam tersebut adalah milik temannya, dan N diperintahkan untuk mengantar barang tersebut. Sementara itu, N dicerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk kronologisnya, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dan kita lakukan penyelidikan. Kemudian, kemudian kita berhasil menangkap inisial N di rumahnya yang beralamat di RT 27, Keluran Kenari Asam, atas Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Jadi di rumahnya itu, langsung kita amankan barang uti yang kita sebutkan tadi, yaitu sabu, sebarang 400 gram, berikut barang uti yang lainnya. Setelah itu, kami bawa ke Rporesta Jambi untuk dilakukan proses terhadap perkara yang perbuatan yang dilakukan, ya. Jadi, setelah kita lakukan pemeriksaan, dan ditemukan barang bukti lainnya, penumpang lainnya, si N ini menguasai narkoba, kemudian juga diubahkan kembali kepada orang lain. Jadi bisa dikatakan sebagai pengedar. Barang bukti, setelah dari pemeriksaan, diketahui berasal dari seseorang negatif yang lama.